iya undervolt kita pada video ini akan kasih tahu kalian cara undervolt langsung ke intinya karena gua asumsikan kalian itu udah baca lah apa itu undervolt dan juga apakah merusak atau tidak itu gua asumsikan sudah baca langsung kita ke cara undervolt ya biar cepat to the point pada kesempatan kali ini kita akan undervolt VGA Card yang kita gunakan RTX 2060 ya bahan-bahan atau software-software yang perlu digunakan di sini kalian paling tidak punya GPU-Z abis itu aplikasi benchmark apapun itu kalau kalian pakai yang 3D Mark juga bisa Fire Strike atau Time Spy cuma gua di sini pakai yang One Engine Heaven benchmark aja dan juga yang paling penting adalah MSI Afterburner ya MSI Afterburner karena ini adalah aplikasi yang wajib kalian install kalau kalian ingin meng-undervolt ya di sini juga sebentarnya bisa pakai VGA Card AMD atau VGA Card Intel atau Nvidia ya Nah di sini kita di GPU-Z kita cek sensor ya dan juga di sini sudah default ya default Nah kita jalankan benchmarknya agar loadnya itu ada di GPU-nya oke kita tunggu Nah di sini sudah jalan Nah jalan tuh benchmarknya cara undervoltnya gampang sekali yang pertama kita harus tahu berapa clock yang jalan pada GPU ini di sini kita lihat clocknya ada 1935 ya ini clocknya berarti kita ambil di sini 1935 nah di sini kita lihat kalau konsumsi dayanya konsumsi dayanya konsumsi daya nih itu di 160 170 ya ini lumayan besar sekali dan dia berjalan di 1.4 volt bagaimana caranya undervolt kita harus tahu dulu titik terendah voltase yang bisa kita dapatkan ya di sini kita tinggal tarik aja ini power limitnya ke kiri Nah saat kita sudah tarik apply pada ikatnya sebenarnya kalau kalian udah narik ini ke kiri ya itu udah bisa dibilang undervolt ya tetapi itu bisa kita mengurangi performanya karena clocknya itu berkurang jadi 1770 sedangkan sebelumnya clocknya 1935 Nah saat kita sudah tarik ke samping kita lihat di sini voltase nya itu dia bisa berjalan di 0,94 0,92 0,92 ya Nah dia berjalan bisa di 0,92 nah saat kita sudah mengetahui ini apa namanya si clocknya dan si voltase nya kita langsung masuk ke nah ini 91 nih ya 0,91 kita langsung masuk ke kontrol F nah di kontrol F di sini ada namanya kurv kurvanya ya nah kita ini kan kita sudah ambil 0,91 cari di sini 0,91 nih mana nih 0,91 kita gedean aja ya biar kelihatan oke 0,91 oke 0,91 di sini 1770 nah kita kembalikan dulu kita kembalikan nah sudah kita kembalikan nih ke default nah kita cari 0,91 nah kita cari 0,91 nah kita tarik ke clock yang awal clock awal itu kan tadi di sini 1935 nah kita tarik ke 1935 ya di sini 1935 nah 36 ya 36 baru kita apply nah menggunakan metode seperti ini berarti kita sudah sudah mengundervolt VGA card kita tanpa mengurangi clock yang berarti ya sebenarnya performanya nggak begitu berkurang dan juga di sini bisa kita lihat powernya nah board power draw nya berkurang ya lumayan yang sebelumnya 170 160 Watt ya sekarang jadi 120 130an Watt bahkan 110an tuh ya 120 nah ini berarti kalian sudah mengundervolt VGA card kalian nah kalau kalian ingin mengurangi lagi kalian bisa tarik ini sedikit sedikit seumpama sebelumnya kita kan udah ngambil 9,1 ya 9,1 nih coba kita tarik lagi sini 9,06 tarik ke 35 ya tarik lagi kita apply nah kalau kalian emang merasa belum puas pengen lebih rendah lagi kalian bisa tarik sampai ke lebih rendah nanti akan mengalami crash nah saat kalian mengalami crash berarti settingan daripada si kurva yang sebelumnya itu adalah kurva terbaik untuk VGA card kalian ya karena sebenarnya kan VGA card itu beda-beda cara undervolt nya atau mungkin kurvanya beda-beda nah ini cara terbaik untuk mendapatkan kurva yang terbaik untuk VGA card kalian menurut gua nah jadi ya kalau kalian sudah mendapatkan sweet spot di undervolt kalian kalian bisa save disini di save ya biar kalian itu nggak lupa profilnya disini tinggal pencet ini baru pencet ini nah ya satu ya kita profile satu jadi nanti kalau kalian menjalankan MSI afterburner tinggal kalian load profilnya kalian pencet nah tuh langsung kalian sudah me load profile MSI afterburner kalian jadi kalian nggak usah ngulang lagi cara-cara begini tinggal load profile yang sudah kalian save dan ya kalian sudah mengundervolt VGA card kalian dan masih mendapatkan performa yang lumayan oke untuk video selanjutnya gua akan kasih tahu cara kalian mengundervolt secara ekstrim cuma ini memang undervolt biasa ya emang mengurangi konsumsi dayanya nggak begitu radikal gitu kan dari 160 170 ke 130 120 cuma kalau nanti pengen lebih radikal lagi pasti itu akan mengurangi clock ya mengurangi clock atau mengurangi performanya karena emang untuk mengurangi konsumsi daya itu kan otomatis dia sebenarnya berbanding lurus ya kan ya di sini udah kita lihat sudah 130 watt yah itu dia mudah sekali bukan cara undervolt jadi kalian emang nggak usah bingung cara undervolt ikutin aja video ini selesai terima kasih sudah menonton gunam tech sampai habis and always jangan lupa undervolt VGA card kalian karena kalau kalian undervolt itu bisa lebih hemat daya nggak dimarahin emak nggak dimarahin istri nggak dimarahin tetangga and always see you next time wassalam